Intro Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari ulangan 23 ayat 19 sampai 20 demikian firman Tuhan janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan dari orang asing boleh engkau memungut bunga tetapi dari saudaramu jangan engkau memungut bunga supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang akan engkau masuki untuk mendudukinya sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan saudara renungan kita hari ini berjudul bermurah hati murah hati artinya suka memberi, mengasihi dan juga suka menolong frasa ini termasuk idiom bahasa Indonesia yang tergolong sebagai kata sifat yang bisa digunakan untuk menunjukkan sifat seseorang yang suka berbagi murah hati merupakan salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh setiap orang menjadi murah hati tentu akan menguntungkan baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain nah saudara ayat ini mengajarkan prinsip keadilan belas kasihan dan juga persaudaraan dalam relasi finansial Allah memerintahkan umatnya untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan dari saudara seiman melalui bunga atau riba larangan ini bertujuan agar kasih dan solidaritas tetap terjaga di antara umat Allah sehingga tidak ada yang merasa tertindas ataupun terbebani oleh kesulitan ekonomi namun ketika berurusan dengan orang asing firman Tuhan memperbolehkan untuk memungut bunga karena hubungan itu tidak didasari oleh ikatan persaudaraan tetapi lebih kepada interaksi ekonomi nah saudara prinsip ini relevan hingga kini di dalam komunitas yang hidup bersama berdasarkan iman kita dipanggil untuk lebih mengutamakan kebaikan dan juga kepedulian daripada keuntungan material Tuhan menghargai hati yang bermurah hati dan rela membantu sesama tanpa mengharapkan balasan duniawi saudara ini menolong kita supaya apa? supaya kita belajar mengutamakan kasih di dalam hubungan dengan saudara seiman dalam komunitas gereja ataupun keluarga rohani mari kita hindari mencari keuntungan pribadi dari kesulitan orang lain kita bisa belajar membantu tanpa pamrih baik itu secara materi maupun non materi kita juga belajar dari ayat firman Tuhan ini untuk hidup dengan prinsip kemurahan hati ketika kita memberi dengan tulus Tuhan akan memberkati usaha Tuhan akan memberkati kehidupan kita Amsal 11 ayat 25 berkata jangan takut kekurangan karena Tuhan menghargai hati yang rela untuk berbagi mari kita juga percaya pada janji Allah bahwa ayat ini ditutup dengan sebuah janji bahwa Tuhan akan memberkati jika kita mengikuti kehendaknya mari kita percaya bahwa cara Allah jauh lebih baik daripada cara dunia dalam menghadapi tantangan finansial kiranya Tuhan menolong setiap kita memberkati setiap kita melalui firman Tuhan hari ini supaya kita memiliki kemurahan hati bermurah hati terhadap sesama dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan dan juga keperluan kita Amin Terima kasih telah menonton